Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan perjalanan kita di dalam tutorial atau membagikan file yang mudah-mudahan bermanfaat ini dengan tema banner laundry, cdr coreldraw dan juga psd tampilannya seperti ini nanti bagi yang mau kita akan bagikan untuk filenya stay tune di channel ini silahkan di subscribe dulu untuk mendapatkan filenya kita langsung pada pembahasannya oke teman-teman disini seperti biasa saya sudah punya 2 folder yaitu adalah ada lisensi disini nanti teman-teman bisa dibaca aja dan ada sumber gambarnya juga yang kita akan digunakan lisensinya nanti bisa teman-teman dilihat di sumber gambarnya disini kita buka dulu ini yang file cdr teman-teman selanjutnya selanjutnya juga ada file psd nya kita buka dulu di open saja seperti itu oke di dalam file coreldraw ini file psd nya bisa dilihat teman-teman disini seperti yang ada di thumbnail nya hanya saja ada kekurangan di dalam penulisannya penulisan nama untuk laundry nya ya atau nama tokonya nanti kita akan bahas cara menggunakannya kenapa seperti itu karena memang ini dibuatnya tidak di coreldraw ya kita buatnya di ilustrator coba kita di convert di penggunaan coreldraw itu sendiri oke ya ini saya akan contohkan caranya sama dengan banner yang lain tetapi hasilnya nanti teman-teman boleh disesuaikan dengan kebutuhan ya kebutuhan untuk nama laundry nya dan juga beberapa informasi yang masih bisa di edit disini cara mengeditnya teman-teman pertama ya untuk model ini adalah model dari mesin cucinya ya untuk nanti bila mana teman-teman mau ditambahkan biasanya dengan tumpukan pakaian yang sudah dilipat dengan rapi seperti itu untuk mengganti tulisannya boleh kita tarik dulu ke bawah ya disini tinggal di ungroup object dulu ya jangan dulu di ungroup oh teman-teman ungroup object dulu beberapa kali sampai bisa terpisah ya jadi dalam tulisan ini ada dua ya teman-teman ini versi untuk objeknya cup ya seperti ini jadi kalau misalkan di ungroup object seperti itu ini tidak bisa di edit teman-teman karena bentuknya itu sudah cup ya atau objek seperti itu sedangkan untuk yang bagian bawahnya ini masih font ini boleh kita di klik aja dua kali seperti itu ini masih bisa diganti ya misalkan nama saya sendiri yaitu Riana Laundry misalkan seperti itu nah ya demikian dengan hal yang lain juga sama coba kita ditarik aja ke atas untuk menggunakan warna disini ini ada dari warna supaya sama ya jadi kita interactive tool aja kita boleh ditarik seperti itu disini di klik aja pada bagian eyedropper tinggal dipilih nah seperti itu ini juga sama di klik aja ada eyedropper dan juga ditarik lagi nah seperti itu itu untuk warnanya teman-teman selanjutnya untuk membuat bayangan ya disini sebentar untuk nama fontnya kalau mau sama itu franchise one ini dari google font teman-teman sekali lagi namanya adalah franchise one selanjutnya untuk warna yang di belakang jadi kita tinggal di drag aja lalu di klik kanan nah seperti itu kita kasih warnanya boleh menggunakan eyedropper kita curi aja nah yang ini ya nah jadi ada warna yang untuk bayangan kerunkan ke bawah dengan kontrol backdown beberapa kali hingga si objeknya itu ada di bagian belakang oke lepaskan dulu setelah itu teman-teman kita ada kontur ya di belakangnya ya di belakang yang warna ini nah di belakang yang warna orange ya cara membuat konturnya seperti yang sudah-sudah disini ada tool kontur teman-teman jadi tinggal di drag aja nah seperti itu oke kalau mau lebih menjadi warna putih disini di klik aja ini juga sama ini juga di klik lalu kita pilih round ya intinya seperti yang teman-teman lihat lalu kita boleh di grup nah di control G dan dinaikkan ke atas nah itu ya jadi kalau mau menggunakan style yang seperti saya buat ya jadi dibuat aja dulu caranya seperti itu demikian dengan tulisan-tulisan yang lain juga ini menemor telepon saya ini hapsa laundry adalah nama anak saya sedangkan untuk hemat dan dekat ini tagline-nya ya teman-teman boleh nanti diganti aja ya seperti itu caranya seperti yang tadi selanjutnya di satuan yang lain juga seperti yang ukuran 1x2 yang ini ya kalau yang ini 285x200 ya untuk ukuran X-Banner oke nanti bila mana teman-teman ingin menggunakan hal yang lain boleh diterapkan di desainnya oke itu untuk Corel Draw ya sekarang menuju ke Adobe Photoshop bisa dilihat teman-teman kalau di Adobe Photoshop itu kelihatannya lebih rapih ya daripada di Corel Draw karena memang ada fasilitasnya di Adobe Illustrator itu kita export menjadi bentuk PSD ya dan hasilnya kita coba aja yang X-Banner ya yang ini kita coba disini ada menu layar kita di ungroup disini teman-teman bisa dilihat tinggal diklik aja pada bagiannya itu otomatis pada bagian layar akan langsung aktif cara mengganti fontnya berarti ini dihilangkan dulu ya nah gitu dua unfilable oke atau di drag ke atas dulu boleh nanti ya nah kalau ini untuk tulisannya teman-teman nah ya saya coba dulu ya oke ini kita keataskan dulu sebagai contoh aja kita ganti disini menjadi misalkan namanya adalah rian oke nah seperti ini nama fontnya masih franchise ya teman-teman yang belakang juga sama nah ini aja ya kita drag aja ganti menjadi nah seperti itu itu untuk fontnya dan ini masih ada teman-teman sepertinya ya nah ini untuk outline-nya masih ada nah ini untuk bagian belakangnya kita unfilable lagi ini untuk outline-nya ya oh sorry sebentar kita nah yang ini ya kalau yang ini bentuknya udah menjadi bitmap ya seperti yang di atas nah nanti kita akan coba cara menanggul lakinya bagaimana ya kita hidden aja dulu ini kita naikkan nah ini kan sudah nama kita ya misalkan diganti harusnya kapital semua ya oke seperti itu dan kita berikan dulu untuk ini teman-teman warnanya disesuaikan dulu ya jadi klik kanan ada blending option ya pilih gradient overlay nah ini warnanya sudah hampir mendekati ya kita pilih aja disini klik dua kali nah ini langsung jadi addropper otomatis teman-teman nah seperti itu ya ini satu lagi klik dua kali pilih lagi addropper nah seperti itu ini nanti orientasinya tinggal diganti aja tekan oke dulu nah ini angle detailnya oke lalu dikasih ada stroke atau outline seperti ini ini ada dua teman-teman boleh seperti itu untuk warna orangnya ya tinggal warna orangnya aja kita oke kan dulu sekarang tinggal ganti menjadi warna orang cara membuat orang orangnya ini duplikat dulu teman-teman ditarik aja ke dalam tanda plus ini nah jadi ada dua ya kita hilangkan dulu efeknya nah ini kan sudah jadi warna orangnya nah ini yang belakangnya ini yang warna orangnya oke ini yang warna orangnya kita lihat lagi efeknya jadi yang gradient operanya yang tidak dipakai nah setelah itu kita turunkan ke bawah dengan di drag disini yang kopiannya jadi ada di bawah nah seperti itu kalau yang yang ini yang pertama ya ini di atasnya tanpa menggunakan efek maaf maksud saya tanpa menggunakan stroke nah seperti itu kita tinggal geser nah sekarang sudah kelihatan ya teman-teman untuk garisnya jadi yang belakangnya hanya stroke yang depannya hanya gradient seperti itu oke itu ya untuk mengganti nama di bannernya yang lain juga sama tinggal dilakukan dengan cara yang sama saja karena di dalam hal ini admin tidak menggunakan gambar yang lain saya rasa cukup saja untuk tutorial disini hanya menambahkan sedikit yaitu barangkali teman-teman mau mengubah dari segi warna jadi diklik dulu disini di area paling atas atau kedua teratas juga boleh dipilih ada hue saturation nah seperti ini kita naikkan ke paling atas teman-teman jangan masuk ke dalam grup ini tinggal digeser barangkali teman-teman ingin mau atau menggunakan warna yang lain itu ini untuk nilai value seperti itu kalau tidak ini kan menjadi berubah untuk mesin cucinya teman-teman ini tinggal dipindahkan saja ini mesin cucinya keataskan dengan menekan kontrol si kurung kurawal kanan nah seperti itu dan juga tulisannya kontrol si kurung kurawal kanan seperti ini nah terus teman-teman sampai si objeknya itu ada paling atas enter dulu nah seperti ini jadi untuk hue saturation yang tadi itu hanya berpengaruh pada bagian bawah jadi harus ada di dalam di bawah yang ini akan terpengaruh kalau hue saturation berada di bawah maka yang di atas hue saturation itu tidak akan terpengaruh itu barangkali teman-teman kalau mau menggunakan template ini ini gratis tetapi ada lisensinya ya terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat salam belajar Nesia Channel selamat menikmati